Ayu Ting Ting Berakting di Malen Kundang season 2, penyanyi yang dikabarkan dekat dengan Boy William ini sempat beradu akting dengan Jennifer Dunen dan aktar papan atas, Reski Aditya. Penampilan Ayu Ting Ting saat debut sinetron tampak mengemaskan. Jika kini potretnya beridol kapop, pemilik nama asli Ayu Rusmalina ini dulu tampil sederhana dengan rambut panjang dan model poni depan. Parasnya pun tampak natural dengan makhub tipis. Berikut briliu netrangkum dari berbagai sumber, potret lawas Ayu Ting Ting saat debut sinetron. Pada tahun 2005, Ayu Ting Ting sempat menjadi peran pendukung dalam sinetron Malen Kundang. Di sinetron tersebut, Ayu Ting Ting perankan anak basket. Potretnya tampak lugu dengan rambut kuncir kuda dan model poni depan. Hanya pakai makhub natural yang perlihatkan alis tipisnya, persona cantik Ayu Ting Ting seolah tak pudar. Sinetron yang menjadi debutnya di dunia seni peran ini, buktikan jika paras cantik Ayu Ting Ting sudah terpancar sejak dulu. Dalam sinetron tersebut, Ayu beradu akting dengan Jennifer Duen dan Reski Aditya yang mendapatkan peran utama. Selain Malen Kundang, ibu satu anak ini juga pernah berakting di sinetron berjudul Gang Cantik. Di sinetron tersebut, ia beradu akting dengan Rifki Baloyal dan Chan Kelvin. Penampilan Ayu Ting Ting saat perankan anak Sema ini tampak mengemaskan dengan rambut curli poni depan. Gak cuma itu, pedangret kelahiran Depok ini juga sempat jadi pemeran figuran di sinetron komedi Ubi. Adu akting bareng Evan Sanders. Ayu Ting Ting, tampak menglingi dengan rambut panjang dan riasan tipis.